Nah ini contoh penanaman kurang lebih baru 3 bulan Kurang lebih hampir 3 bulan 2 bulan jalan 3 bulan Sudah mulai terlihat akarnya Mulai membengkak Dan ini tips cara sangat ampuh untuk membesarkan batang anting putri dengan cepat Oke ikuti terus Nah jika teman-teman mengikuti arahan seperti yang saya bilang tadi Caranya benar Untuk hasilnya akan seperti ini Nah jadi kaki ini akan menjadi batang Dan bisa 5 kali lipat lebih besar Oke sekarang kita kelilingin ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama bonsai indeso Saya disini pengen membagi tips supaya Pembesaran batang anting putri itu semakin cepat besarnya Nah untuk sampelnya Itu nanti akan seperti ini Nah sebesar ini Jadi kurang lebih satu jempol Dia satu tahun itu dia sudah sekitar lengan orang dewasa Yang pertama Yang pertama siapkan bahan cangkoan Entah dia cangkoan los pucuk atau dia cangkoan seperti ini Oke Yang sudah seperti ini ya Dia misalkan dia agak sedikit serabut gimana bang Enggak apa-apa itu lebih bagus malahan Yang kedua siapkan tanah dia agak sedikit gundukan seperti ini Nah jadi seperti gunung Oke langsung Kita program seperti ini Nah jadi seperti ini Kurang lebihnya seperti ini Paham ya Oke lanjut Jangan di skip-skip Nah oke Setelah jadi untuk Bahannya nanti seperti ini Nah setelah kita arahin Seperti ini jadinya Langsung kita tanam Oke Diusahakan ya Ini yang paling penting Jadi yang aduh agak ngebur nih ya Oke nah yang paling penting Diusahakan kalau bisa Kalau bisa akar ini Jangan ada yang dikurangin sama sekali Yang paling bawah ini Kalau dia yang atas-atas ini Gak apa-apa Kalau memang ada akarnya Ketika masih nyangkok dia banyak akarnya Gak apa-apa Cuman yang paling bawah ini Jangan ada satupun dia yang Dikurangi sama sekali Karena apa Untuk Apa perkembangan nanti Akar-akar yang kecil ini Dia akan lama-kelamaan dia akan ngerapet Dia akan merapat Yang kedua Nanti dia akan tumbuh besar Maka akan menjadi batang Jadi Misalkan kita tanam seperti ini Tanam sekecil ini Sejempol Sejempol Nanti dia jadinya Langsung lebih dari Kurang lebih seperti ini Nah Jadi seperti ini Dia akan menutup semua Nanti ada contohnya Oke Lanjut ya Langsung kita tanam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton nah oke jadi kurang lebih seperti itu kita akan memperdekat sedikit ya nah kurang lebih seperti itu dia jadi agak sedikit kayak dibuat seperti gunung oke sudah paham lanjut ya nah jadi setelah penanaman seperti ini dan tipsnya teman-teman semua mengikuti dari awal sampai akhir dan tidak di skip karena saya buat video ini sesingkat mungkin supaya teman-teman bisa paham nah kita lanjut langsung ke contohnya yang langsung jadi ya nah ini setelah 2 bulan ketika penanamannya tadi seperti tadi yang seperti saya katakan ini ini dia sudah mulai ada pembengkakan nih jadi kaki-kakinya ini dia akan merapat dan akan menjadi batang jadi kita menanam satu jempol satu jempol itu dia menghasilkan sekitar satu tahun itu bisa lima kali lipat jadi bisa sudah sebetis orang dewasa jika benar untuk penanamannya nah jika teman-teman mengikuti arahan seperti yang saya bilang tadi caranya benar untuk hasilnya akan seperti ini nah jadi kaki ini akan menjadi batang dan bisa lima kali lipat lebih besar oke sekarang kita kelilingin ya dan perbandingannya oke sebentar kita kasih dulu perbandingannya nah jadi seperti ini sangat mantap ikuti terus jangan di skip karena tutorial ini cuma sebentar kita akan coba kelilingi dulu ya untuk perakarannya oke oke